Sakit semua, maju, 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 maju. Pores Sukabumi Jawa Barat gelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap korban Supiani pada Jumat 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Teratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, diduga dilakukan oleh 4 anggota geng motor. Rekonstruksi ini dilakukan di lokasi stasiun pengisian bahan bakar Cimaja, Desa Cimaja, Kecamatan Cisolok. Ketiga dari 4 pelaku yaitu HA alias Gele berusia 26 tahun, MZ alias Uul berusia 19 tahun, dan DA alias Doblang berusia 26 tahun, sedangkan AR alias Dokom masih dibawah umur dalam pengejaran polisi. Dua pelaku HA dan DA memperagakan aksi kejinya menghabisi korban. Pelaku HA mengayunkan celuri terhadap saksi Aidil dan korban Supiani saat usai mengisi BBM untuk sepeda motornya di stasiun pengisian bahan bakar umum Bagbagan. Selanjutnya, terjadi aksi kejar-kejaran sejauh 1 km. Peragaan selanjutnya, saksi bersama korban terjatuh lantaran laju kecepatan sepeda motornya tidak terkendali, membuat saksi dan korban terjungkau. Sementara saksi Aidil berhasil meloloskan diri, sedangkan korban Supiani tertimpa sepeda motor, tubuh korban langsung ditusuk serta dibacok menggunakan celurit dan golok berbentuk sisir. Usai memperagakan sejumlah adegan, ketiga pelaku langsung dikembalikan ke sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. HA alias Gele dihadiahi timah panas di bagian kaki kanannya lantaran berusaha melarikan diri saat disergap di sebuah gubuk kawasan pertambangan emas kecamatan Simpenan. Sedangkan pelaku AR didampingi keluarganya menyerahkan diri di Mapores Sukabumi. Selanjutnya, DA juga menyerahkan diri. Dari kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih.